Tidak ada kesalahan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD asal Lampung, Mustami Zaidudin, berjanji akan memprioritaskan usulan pembangunan jalan lintas Barat Lampung yang menghubungkan Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuannya dengan Bupati Lampung Barat dan para kepala dinas di kantor Kebun Raya Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Mustami berjanji bahwa DPD RI asal Lampung akan terus mendorong pemerintah pusat memprioritaskan pelebaran jalan lintas Barat Lampung. Ada beberapa alasan yang disampaikan, seperti jalan tersebut tidak dilintasi jalan tol serta kondisi jalan yang masih sempit dengan dihimpit gunung dan jurang. Kondisi jalan seperti menyulitkan proses evakuasi karena wilayah Barat Lampung merentang terjadi bencana tanah longsor dan gempa bumi. Selain itu juga, akses perekonomian warga kerap terhambat karena sering rusak. Lampung Barat ini, dia jalur utamanya tidak dilalui oleh jalan tol. Satu-satunya jalan ya, jalan yang ada ini harus kita perlebar. Ditambah lagi memang kita ini rawan bencana. Saya pikir pemerintah pusat harus memahami ini dan harus menjadi prioritas. Karena apa? Kalau sampai terjadi apa-apa di daerah ini, ya, evakuasinya sulit. Pemerintah daerah pun diminta terus membuat pengajuan perbaikan ke pemerintah pusat, mengingat jalan tersebut adalah jalan negara yang menghubungkan dua provinsi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Lid matsuh belajar. Jalimi. 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 Shalimi. Shalimi. Terima kasih.